Dan disini ini secara atmosfer akademiknya itu bagus ya. Jadi memang didukung dengan fasilitas yang memadai untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkompetensi di bidang keilmuan fisika itu tadi ya Prof. Masalah kami ada yang baru lulus, keterima di bank, wawancara, sempat judisium juga ada seperti itu. KC Radio, you're easy listening station. Halo KC Piper, apa kabar? Serang banget hari ini Mufti bisa kembali hadir menemani kalian semuanya. Tentunya di program Bincang UNESA. Masih di nuansa outdoor, tapi kita bergeser ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya, Kampus Ketintang. Hari ini saya akan berbincang dengan salah satu ketua program studi yang ada di FBIPA, yaitu program studi S1 Fisika. Sudah ada bersama saya di sini ada Bapak Profesor Dr. Munasir SSIMSI, selaku ketua program studi S1 Fisika. Assalamualaikum Prof. Munasir. Waalaikumsalam Mas Muti. Apa kabar Prof? Baik. Sehat ya? Sehat. Mengajar daring kurang lebih satu tahun lebih ya ini? Gimana? Kangen dengan mahasiswa atau seperti apa? Ada dua mahasiswa angkatan, dua angkatan ya, 2020-2021 itu. Belum pernah ketemu sama sekali. Jadi saya rasa ya kita kangen dengan mereka, kita hanya melihat ya zoom dan suaranya saja. Jadi mudah-mudahan segera normal kembali dan kita bisa beratap muka, diskusi, berinteraksi secara langsung di kampus. Semoga ya. Semoga disegerakan kita bisa bersuah di kampus Universitas Negeri Surabaya ini ya, KC People. Hari ini saya akan mengulik informasi bersama Prof. Munasir mengenai S1 Fisika yang ada di FMIPA ini. Nah Prof. Munasir, sebenarnya apa saja sih yang dipelajari di S1 Fisika di FMIPA ini Prof? Tentu yang dipelajari seperti waktu di SMA ada pelajaran fisika ya, ada pelajaran fisika. Tetapi kalau di kampus ini kita per topik waktu di SMA itu menjadi satu mata kuliah. Jadi misalnya kalau dulu kita belajar tentang gerak benda, terus kemudian ada listrik atau elektronik ya, rangkaian elektronika. Kemudian tentang kuantum, cerita tentang atom dan seterusnya. Sekarang jadi mata kuliah sendiri ya. Ada mata kuliah mekanika klasik, ada mata kuliah elektronika dasar satu, elektronika dasar dua, elektronika lanjut ya. Kemudian ada fisika kuantum, ada fisika inti, dan seterusnya. Jadi sudah jadi mata kuliah-mata kuliah gitu ya. Berarti untuk lulusan dari SMA dan MA, ini yang bisa masuk di pro di S1 Fisika hanya lulusan IPA ya Prof? Ya mestinya ya, karena belajar di fisika itu tidak cukup dengan, ini ya, artinya butuh matematika, butuh pengetahuan fisika juga. Jadi untuk menjelaskan fenomena fisika di alam itu tidak cukup dengan menjelaskan konsep, tetapi juga ada hitung-hitungannya. Jadi ya secara bekal keilmuan dari yang IPA dan IPS tentu beda ya. Berbeda, pasti. Jadi tentu anak-anak yang dari IPA itu akan lebih siap, saya kira, untuk bisa masuk di fisika. Karena bekal matematika dan pengetahuan IPA-nya cukup, sehingga akan lebih mudah gitu ya, seperti itu. Jadi untuk KC People, para siswa SMA dan MA, bagi kalian yang jurusannya IPS, nampaknya terlalu kesulitan ya Prof kalau mengejar. Ya, begitu. Jadi yang lulusan IPA untuk bisa masuk di prodi S1 fisika ini. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan oleh para siswa-siswi ketika ingin studi lanjut S1 fisika ini, Prof? Nah, tentu untuk yang ini ya, dari jalur IPA ya, ini kan ada beberapa cara masuk di UNESA itu. Baik lewat jalur prestasi ya, senam PTN itu, dan ini sudah proses penilaian. Hari ini misalnya sudah menilai juga saya untuk itu. Kemudian nanti ada jalur SPM-PTN, kemudian ada UTPK, kemudian ada SPMP. Jadi ya, diikuti saja di situ, kemudian nanti ada beberapa tes yang harus dilalui gitu ya. Jadi tentu ada bagian yang berkaitan dengan Saintec ya, pengetahuan tentang bidang Sain. Bidang Sain, jadi seperti itu. Untuk lulusan dari program studi S1 fisika, ini berarti untuk gelar akademiknya Sarjana Sainsnya SSI begitu ya, Prof? Nah, perbedaan yang signifikan antara pendidikan fisika dan S1 fisika. Bisa diceritakan, Prof. Nasir. Ya, kalau lihat perbedaannya ya, jadi perbedaannya itu tidak terlalu banyak sebetulnya. Jadi perbedaannya itu di level akhir mata kuliah. Jadi kita ada mata kuliah core itu sama sebetulnya, cuma beberapa yang bobotnya berbeda. Jadi mata kuliah tentang kefisikaan, keilmuan fisika itu hampir sama. Antara pendidikan dengan yang non-pendidikan, yang fisika murni itu. Tetapi nanti ada bekal yang agak berbeda, kalau di pendidikan itu lebih ke ada beberapa mata kuliah pedagogi dan seterusnya itu masuk di sana. Tetapi kalau yang di fisika itu tidak ada. Tetapi kita membekali mereka dengan mata kuliah-mata kuliah ke bidang keahlian, yang membackup bidang keahlian. Kebetulan di fisika itu ada tiga bidang keilmuan ya, atau bidang keahlian kalau boleh kita sebut seperti itu. Ada fisika material, ada fisika instrumentasi dan optik, ada fisika kebumian. Nah, mereka-mereka yang masuk di tiga bidang itu nanti bisa memilih. Jadi kalau misalnya dia interest dengan fisika material, nanti mengambil beberapa mata kuliah yang masuk di rumpun itu. Kalau dia interest dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan fisika kebumian, maka dia mengambil beberapa mata kuliah pilihan yang mensupport keahlian itu. Jadi kita sudah menyiapkan semuanya. Jadi itu yang menjadi perbedaan prinsip sebetulnya. Nah, tetapi dalam nanti setelah lulus ya, bisa juga ya. Orang pendidikan, orang fisika itu bisa bertemu di satu misalnya studi lanjutnya di bidang fisika. Misalnya seperti itu. Itu sih perbedaannya, itu antara pendidikan fisika dengan yang fisika. Nah, mungkin bisa menambahkan lagi perbedaannya. Jadi kalau di tempat kami itu ada sarana praktikum atau laboratorium, kita sebut-sebut itu. Fasilitas yang ada di satu fisika. Jadi itu juga akan memberikan layanan yang berbeda antara yang pendidikan dengan yang murni. Meskipun kita di satu rumah. Ada mata kuliah, ada laboratorium kependidikan. Itu melayani semua mata kuliah-mata kuliah yang ada praktikumnya. Mata kuliah-mata kuliah fisika. Baik pendidikan maupun non-pendidikan akan menggunakan lab itu untuk mendukung penguasaan bidang keilmuan yang dipelajari melalui mata kuliah itu. Jadi ada mata kuliah berpraktikum, kita sebut seperti itu. Nah, kemudian ada mata kuliah riset. Mata kuliah riset itu akan memberikan sarana bagi masing-masing tadi program studi. Jadi kalau di fisika, kita punya laboratorium riset material misalnya, fisika material. Nah, itu membackup mahasiswa-mahasiswa yang interes di bidang fisika material. Kemudian kita juga punya lab instrumentasi dan optik. Itu membackup mahasiswa-mahasiswa yang interes pada bidang instrumentasi dan optik. Dan ada juga lab biofisika atau IPPA. Itu juga akan membackup teman-teman fisika mahasiswa yang interes di bidang fisika kebumian. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman di pendidikan tadi dilayani di laboratorium pembelajaran. Jadi beda ya, seperti itu. Jadi memang didukung dengan fasilitas yang memadai untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkompetensi di bidang keilmuan fisika. Nah, untuk profil lulusannya, apakah hanya lingir menjadi seorang praktisi dan lain sebagainya? Apa tidak menutup kemungkinan untuk menjadi seorang pendidik dan mengajar juga di sekolah? Ya, ya, ya. Jadi lulusan S1 fisika ini kalau kita lihat dari treasure study beberapa tahun terakhir, Variasi sekali ya. Jadi artinya ada juga yang menjadi guru ya. Seperti ditanyakan Pak Mas Mukti tadi. Jadi mereka lulus S1, kemudian karena dia minat jadi guru, dia akhirnya jadi guru. Jadi guru itu kan kalau sekarang harus melewati sebuah proses pembelajaran berikutnya, yaitu kita sebut sebagai pendidikan profesi ya. Baik S1 pendidikan maupun S1 murni, itu bisa sama-sama jadi guru ya, tapi harus melewati pendidikan profesi. PPG ya kalau di UNESA. Nah, tapi profil lulusan tidak hanya sebagai guru, kalau dari data treasure tadi. banyak juga yang jadi praktisi di industri ya, di kerja. Jadi bidangnya agak beda dengan fisika, tetapi kita sudah membekali mereka untuk berkembang sesuai dengan bidang yang akan mereka tekuni. Jadi tidak hanya di fisika, lulusan kita juga ada yang di Bakamla ya, di Badan Keamanan Laut itu. Ada juga yang berprese di situ dia, sampai ngambil S3. S2-nya apa dia? Di Kriminologi UI. Jadi beda sekali dengan fisika. Jadi meskipu backgroundnya fisika, dia bisa ambil melanjutkan studi di bidang yang lain. Mereka juga tidak kesulitan bisa menyelesaikan studi dengan baik. Ada juga yang lulus dari fisika, ngambil di magister komputer. Ada juga di magister ilmu teknik material. Ada juga yang di elektronika. Jadi ada yang alumni kita di sana. Jadi banyak variasinya kalau studi lanjutnya. Artinya dari bekal S1-nya itu cukup dia untuk bisa berprese macam-macam setelah lulus. Dan pekerjaannya juga begitu. Banyak yang juga sebagai praktisi. Mahasiswa kami ada yang baru lulus, keterima di bank, wawancara. Sempat judisium juga ada seperti itu. Jadi sebelum lulus pun sudah diterima di tempat. Ada yang di bank. Jadi itu betul-betul bimbingan saya. Jadi saya ingin ada masalah ya. Jadi mereka bisa berkembang sesuai dengan bidang interest. Meskipun background pendidikannya fisika. Jadi di fisika itu kalau belajar matematika atau penyelesaian persoalan-persoalan fisika itu kan kita ajar secara sistematik gitu ya. Jadi problemnya apa, kemudian apa yang mau dicari dan seterusnya. Itu dia sudah berlatih secara berpikir secara sistematis. Sehingga dia bisa saja masuk di job yang di luar dari keilmuannya. Sepertinya seperti itu. Tapi mereka bisa. Apalagi kalau misalnya di bidang fisika. Seperti itu. Jadi sudah terjawab kan Gacy People? Untuk kalian yang ingin masuk di Prode S1 Fisika ini jangan khawatir. Pun bisa menjadi guru. Tapi harus melalui pendidikan profesi guru terlebih dahulu. Ataupun di tempat-tempat pekerjaan yang lain. Yang masih linier dengan S1 Fisika. Nah Prof Munasir, untuk MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, bagaimana penerapannya di S1 Fisika? Kita sudah mulai ya 2 tahun ini ya MBKM itu. Dan implementasinya banyak. Jadi misalnya kita student exchange. Atau bedol kelas ya. Kalau di beberapa. Kalau di program sesama mantan LPTK ya. Di Naungi Amli itu. Kita kerjasama seperti itu. Jadi mahasiswanya tukar kelas dengan di mahasiswa program tinggi lain. Dosennya juga begitu. Kemudian bisa juga melalui program kampus mengajar. Jadi mahasiswa kami yang ambil program itu. Yang dikelola oleh kementerian. Kemudian dia bertugas mengajar di satu sekolah. Kemudian diakui setara dengan 20 SKS. Atau bisa juga mengambil KKNT ya. KKN tematik itu. Kuliah kerja nyata tematik itu juga dihargai 20. Kemudian bisa juga magang riset di industri. Atau di perusahaan. Atau di lembaga-lembaga riset. Itu juga dikonversi dengan 20 SKS. Jadi artinya kita sudah menerapkan juga. Untuk yang MBKM. Dan juga ada mahasiswa kami yang student exchange dengan perubahan tinggi di luar negeri. Itu juga sudah berjalan 2 tahun ini. Artinya kesempatan bagi calon mahasiswa. Untuk berkembang karirnya melalui ProDivisika itu saya kira bisa dijadikan salah satu alternatif untuk mengembangkan diri. Dan di sini ini secara atmosfer akademiknya itu bagus. Jadi dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu juga sangat menunjang sekali. Jadi banyak sekali aktivitas kemahasiswaan yang support untuk mengembangkan soft skill-nya itu sangat-sangat sekali di sini berkembang. Dan banyak mahasiswa kami yang meraih prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Jadi kalau akademik itu misalnya lewat PKM, program kreativitas mahasiswa, sampai ke tingkat nasional. Itu kemarin ada 2 grup yang lolos di tingkat nasional. Dan lomba-lomba yang non-akademik atau akademik yang diselenggarakan oleh perubahan tinggi, oleh institusi lain, baik level nasional maupun internasional. Jadi itu bisa dilihat di web kami ya, jadi prestasi-prestasi dari mahasiswa kami. Jadi selain hard skill yang dikembangkan di sini juga banyak kegiatan yang bisa menunjang soft skill dari mahasiswa ya Prof. Munasir. Jadi untuk kalian yang ingin melanjutkan studi di S1 Fisika ini ya, jangan khawatir kegiatannya banyak, kemudian prestasinya juga banyak, fasilitasnya memadai. Jadi sudah tidak khawatir lagi untuk melanjutkan studi di S1 Fisika ini. Nah untuk kece people yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai S1 Fisika, Prof. bisa mengunjungi website-nya ataupun Instagram-nya. Di website ya? Ya website S1 Fisika.fmipa.unesa.ac.id Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai S1 Fisika UNESA. Nah kebetulan kita sedang proses ya untuk pengajuan agreditasi internasional. Ini minggu-minggu ini kita sudah visitasi. Semoga nanti seperti yang pendidikan fisika, selain agreditasi ban PTA, kita juga berharap mendapatkan agreditasi internasional. Jadi di MIPA ini sudah semua, artinya semuanya teragreditasi A dan insya Allah semuanya teragreditasi internasional. Jadi dari sisi itu saya kira membuktikan bahwa kami terus berbenah untuk memperbaiki layanan dan mutu tentu terus kita tingkatkan. Jadi tridharma itu selalu kita tingkatkan ya untuk tentu itu juga mendukung prestasi universitas. Jadi untuk agreditasi ban PTA sudah A dan sekarang sedang proses untuk agreditasi internasional. Jadi mungkin bisa dilihat ya di web SINTA. SINTA itu adalah satu web yang di sana itu meranking semua dosen peneliti se-Indonesia dan termasuk berdasarkan universitasnya, berdasarkan prodinya itu dari sisi publikasinya. Jadi kalau lihat kita kunjungi yang alamannya yang miliknya UNESA ya di SINTA UNESA, SINTA, kemudian ambil afiliasinya UNESA, maka terus kemudian lihat dosen itu akan terlihat bahwa dosen-dosen MIPA itu akan urutan halaman pertama itu diwarnai oleh dosen-dosen MIPA. Masuk fisika. Dan kemudian kalau di klik lagi per departemen, maka departemen pendidikan fisika dan departemen fisika yang isinya adalah S1 pendidikan fisika dan S1 fisika itu nomor 1 dan nomor 2. Luar biasa. Yaitu publikasi se-UNESA itu ranking pertama, ranking 1-2 itu departemen fisika. Departemen fisika, di jurusan fisika ada pendidikan fisika dan juga S1 fisika. Nah, mantapkan pilihan kalian untuk bergabung bersama kami di sini di Prodi S1 fisika. Sebelum mengakhiri, Prof Munasir, silahkan ada yang disampaikan untuk KC People untuk bergabung bersama di Prodi S1 fisika. Jadi, pada dadik siswa SMA yang saat ini akan lulus SMA, saya kira Prodi S1 fisika UNESA adalah salah satu alternatif untuk jadi pilihan masuk di tahun ini. Silahkan, mari Anda sekalian saya tunggu untuk bergabung dengan kami di program studi fisika UNESA. Baik, luar biasa. Terima kasih Prof Munasir atas apa yang disampaikan. Semoga juga bisa memberikan informasi dan pengetahuan untuk adik-adik kita di SMA, MA yang berkeinginan melanjutkan studi di S1 fisika UNESA. Nah, KC People, itu tadi obrolan saya bersama Prof Munasir tentang S1 fisika UNESA. Mantapkan pilihan kalian untuk bergabung bersama kita di sini dan menjadi bagian dari S1 fisika. Terima kasih, Mufti pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya, KC Radio, your easy listening station. Sampai jumpa. Selamat menikmati.